Halo selamat menonton di channel kembangan dan di video kali gue bakal bahas guys Natalia untuk gameplay dia terbaru di patch note terbaru untuk sekarang ya Makanya guys ditonton dulu guys videonya sampe habis bila kalian bisa paham dengan gimana sih cara main Natalia, rotasnya gimana dan untuk susunan itemnya kayak gimana sih biar enak gitu ya kan Dan untuk emblem mungkin ada yang nanya gitu bang kenapa gak pake emblem assassin high and dry yang emang sangat cocok buat Natalia Karena kita tau banget pas dia lagi sendiri kayak gini kan bakal ada tambahan damage 8% Tapi kalo kalian pake emblem MM ya weapon master, damage nya bisa jadi 15% total persenan ada physical damage disitu gara-gara akibat item yang kalian punya Jadi kalo makin banyak item yang kalian punya makin sakit total damage nya makin tinggi damage Natalia untuk tiap skill bahkan pasif basic attack nya Makanya gue saranin pake emblem MM Ya perbedaan 8% dengan yang 15% ya pasti lebih jauh yang 15 ya walaupun emang tetep emblem MM perlu ya Kayak yang weapon master ini perlu item sekali gak kayak yang versi high and dry udah ada damage tambahan walaupun kita di early game Cuman kalo kalian mainnya Natalia harus prospeknya sampe late game guys Early game sakit, late game juga masih tetep mantap Jadi kurang lebih ya keliatan banget ini dicuplikan gue kasih liat kalian gimana sakitnya ini emblem MM Yang gue coba di gameplay video yang gue mau kasih liat kalian Yang ya efek ini sampe late game guys Joss nya tuh sampe kalian tuh ya kalo emang kalah yaudah kalah Tapi kalo kalian menang ya damage nya tuh sampe situ tuh sampe menit kalian main Jadi segini mantapnya ya Dan kelemahannya emblem hack and dry atau emblem assassin yang sendirian ya pastinya cuman bagus kalo sendirian kayak gini Tapi emblem MM weapon master bisa cocok segala kondisi Bisa pas lagi sendirian musuhnya Bisa lagi password 5 lawan 5 Bisa lagi musuhnya posisi lagi berdua kita sendiri Jadi gak ada istilah kayak harus sendiri gitu ya kan baru kita sakit atau damage kita tuh baru terasa kalo pake emblem assassin Tapi kalo emblem MM jaminannya late game dan gak perlu kondisi kondisi kayak emblem assassin Oke jadi itu alasannya ya Dan untuk item ya gak ada terlalu jauh kayaknya harusnya perbedaan dari yang kalian biasa pake Karena kita pake kombinasi ya kan Eh susunannya tuh kayak biasa gitu Heptasis, Hunter Strike, Malefic Roar, BOD gitu ya Sistemnya main burst lah ya Biar kita pas cocok kayak gini Cepret Nah itu langsung hilang cuy Jadi kombonya yang penting untuk si Natali ini ya Mainin pasifnya ya Dan kalo ada yang sadar ya Mungkin pasifnya Natali ini emang simple gitu ya Conceal, menghilang Tapi gak cuman conceal guys ya Gak cuman menghilang kayak gini Pasifnya itu kalo dia ya nyerang musuh ya Dan posisi musuhnya itu ngebelakangin Atau posisinya itu lagi ngehadap ke belakang Dan kalian nyerang belakangnya itu Udah pasti sakit banget damage-nya Makanya kalo bisa Nyerang musuhnya itu kalo bisa behind ya Di sampingnya atau mungkin di belakangnya Oke ini kebetulan ada Beatrix yang lagi dicolek-colek sama si Moskov temen kita Oke kita cocok dulu Oke nice Basic Aduh basic attack gue keturit Dia pas banget lagi ngeblink kesana Oke tadi sangat tepat sekali momennya Beatrix Menghindar dari skill kita dan pasif kita Jadinya gue malah nyerangnya tuh red dong Oke gak apa-apa Nah jadi kita pake roam dire hit Sangat cocok sekali buat Natalia yang tipenya itu single target Dan dia juga emang cocok sebagai roamer Bukan cocok sebagai orang yang stay di lane Makanya dia kerjaannya itu rotasi Terus nyari posisinya Nyari tepat posisi mungkin musuh yang lagi sekarat gitu kan Nah yang kayak gini kan kita ganggu nih kan lumayan nih Ngedelay buat dia tuh gerak ke lane dia Terutama kan lane-goat lane Bagus banget buat kita tuh bikin MM kita ya lebih leluasa buat kayak gitu Nah kita pun teror terus nih Kalo bisa si Beatrixnya ya Tapi kalo emang gak bisa jangan maksa Karena tadi kita udah jatuhnya tuh ya Kena out deh ya sama Beatrix Campreto ya kan Kita cot Oke masih terau jauh Out of target ya guys ya Natalia ini range-nya gak kayak MM gitu ya kan Yang punya range tinggi Kayak Layla, Mia gitu ya kan Kalo emang bisa kita mainin range-nya ya Tapi kalo ini orang dia mainin dari segi Basic attack Dan basic attack-nya juga gak gede ya Range-nya itu gak terlalu seluas MM Layla gitu ya Makanya kadang-kadang tuh kayak gitu tuh Momen mau nyulik musuhnya Musuhnya nge-blink Dan bikin kita gak bisa basic attack dia Basic attack-nya keturet Kan jadi kocak ya Basic attack-turet lagi posisi gak ada minion Walaupun Natalia bisa masuk-masuk Kayak keturet kayak gitu ya Dengan posisi Ya mungkin bisa ngedelay turret-nya gitu ya Biar kita bisa kayak Kejutin musuhnya yang ada di dalam situ cuy Itu gue liat ada tanda merah Yang muncul ya Tanda seru Kalo tanda seru merah begitu Berarti ada musuh yang ada di sekitar situ Entah dia lagi di dalam rumput Entah dia lagi terlalu posisinya deket sama kita Nah itu nanti tanda serunya jadi warna merah kayak gini nih Jadi itu cara salah satu buat kalian Untuk tau apakah ada musuh yang ada di dalam rumput gitu ya Atau ada mungkin musuh yang deket sekali dengan kalian Tapi biasa yang kita cek itu ya Kalo musuhnya itu lagi di dalam rumput ya Karena kalo lagi posisi keliatan di lane of dawn ya Harusnya kan kita tau ya kalo musuhnya udah deket sama kita Kayak tadi tuh gue lagi posisi mau masuk di dalam rumput Ibaratnya mau aktifin pasifnya lah biar lebih lama Eh ada tanda seru merah yang muncul dong Tiba-tiba gue langsung sadar Kalo kayak gini artinya adalah ada musuh Antara emang di dalam rumput yang di depan kita Atau emang di sebelah kanan Nanti udah deket itu Jadi jangan macem-macem guys Biasa kalo ada tanda seru warna merah Kalian masuk itu Kena jackpot nanti kalian guys Waduh itu si Beatrix ya tuh Si Gwynnya udah nincet tapi Nice Nice banget Link Anda selamat ya kan Link mundur aja link Saya ngeri-ngeri liat kamu udah ras gitu Kayak di cowok lama minion pun modder kayaknya ya Kayak rotasi lagi kerjaannya Nah ini Heptasis ini sangat sinkron banget Dengan pasif dan basic attacknya si Natalie ya Yang emang konsepnya pas lagi Not taking damage Lagi gak ada damage yang masuk Kita tiba-tiba cocok kayak gini Keptasisnya langsung jalan Jadi udah pasti kalo ada yang nanya Gila sakit Aduh sakit Sakit Waduh Oke Fanny nya baru aktif Dire hitnya Aduh Gue pikir udah aktif guys tadi Dire hitnya Jadi ya gue pikir kayak pede aja gitu Damagenya Pas gue liat baru aktif tuh dire hit Shit dikit lagi Tapi yaudahlah ya susah si Fanny ini Kalo kita incer gitu ya kan Dia gesek-gesek Kita niatnya mau Nyudutin dia ya Kita yang digesek dong Oke santai Masih bisa ngoutplay guys kita sekarang Maju dulu yang Kayak begini Sakit kali damage kita cuy Oh nice Maju sini lupa Fanny Eh ada yang ngoncat tiba-tiba Tapi tidak ada yang kena Gapapa Gwyn Tidak liat Mundur dulu pak Hati-hati Gwyn nya lagi Kita cocok dulu Waduh Masih tebel Masih tebel Dia tebel banget Oke Ini antara emang item kita yang kurang gitu ya kan Dan kita juga yang rendah gara-gara roam Tapi ya lumayan ya Kita kan tugasnya roaming ya Bukan tugasnya XP lane Atau ya jagain lane Jadi kita dituntut untuk kalo bisa nge-support Atau ya kalo bisa yang kita incer Ya walaupun kita gak bisa kill Ya musuhnya terbunuh dengan temen kita gitu ya Jadi kayak gitu yang penting Nah ada si Beatrix Yang lagi ngadep pula ke depan lagi posisinya Kok dia ngadep ke belakang mungkin lebih sakit lagi ya Oh nice maju Terus play nice banget boy Gue sih bodo amat guys Yang penting temen kita nge-kill Makanya gue tahan execute nya nih Kalo emang gak bisa lagi Baru kita execute ya temen kita Eh temen kita gak temen kita execute Musuhnya maksudnya ya Ayo majuin guys Aku gak execute Nice Tadi gue gak sengaja basic attack nya Malah dapetin point kill ya Jadi execute nya Mungkin ada yang nanya Bang execute fungsinya untuk apa jadinya bang Nah untuk kayak tadi lagi sendiri Musuhnya ini ya gak ada temen kita yang nge-backup Nah kita majuin Kayak gini juga bisa nih sebenernya Nah ini kayak gini bisa nih Hmm Tapi dia keburu mati dong sama link nya Nice Dan execute Tidak kepake Kalo emang kalian penasaran dengan inspire Spell itu udah pernah gue coba Untuk Natali Dan itu gue coba sekitaran Bulan lalu Mungkin atau 2 bulan yang lalu Lupa deh Pokoknya baru gue coba guys Emang kalian penasaran Abis coba Langsung hilang lagi Wih Waduh Kok bisa pas begitu pak Itu saya lihatnya nge-blink Tapi lagi kangkat sama Guinevere Sangat pas sekali momennya ya Oke let's go Kita langsung backup lagi temen kita Karena roamer tugasnya selalu Rom ya Emang namanya juga rom ya kan Roam Artinya adalah Berkeliling ya Berkeliling Cari takjil gitu Kebetulan karena Gue record nya lagi bulan puasa guys Mungkin ada yang nontonnya setelah Romadon Atau mungkin baru siap hari raya Tiba-tiba nonton gitu ya kan Kok lu bilangnya Takjil bang Kan udah gak bulan puasa Oh iyalah Gue lagi record nya bulan puasa guys Map Map ya Oke Ini kita coba stay mungkin sekitaran sini Karena agak malesnya Kalo udah kita main Natali guys Kan rumputnya ini cuman ada di daerah sini ya Gak ada rumput tuh di dalam base Udah pasti tuh kita ya muter-muternya disini aja kita kerjaannya Ya oke lah mungkin Kalo kita mau majuin musuh yang di dalam base Kita bisa paksa pake ulti Tapi ulti berapa lama Gouldownnya gitu nih Kayak gini Ini mungkin bisa kita majuin nih Musuh yang udah keluar dari base Tapi posisinya Dia lagi branded pake machine gun dia dong Suka-suka dia lah guys Lagi kita mau majuin dia brandednya Ngarahnya keruput pula lagi Jadi langsung keliatan fish Oke Nice banget Ini temen kita udah terlumar-lumar banget nih Moskovnya nih Udah jadi kayaknya guys ya Jadi ini yang agak malas gue kok main Natali guys Kita nih kayak mainnya muter-muter disini Mau masuk dalam base Eh udah ada turret musuh misalnya Gak ada turret musuh pun Kita kayak malas guys Mau masuk ke sana gitu loh Makanya kerjanya nih temen kita aja nih Kita yang tugasnya cuman Ya ngepush-ngepush minion yang di luar sini Kalo emang udah di dalam base musuh Biasanya kita tungguin sampe keluar Jadi Natali ada enak gak enaknya ya Kalo emang dibilang enak Ya sangat enak sekali Buat kalian ngerusu di early game Terutama untuk ngeganggu jungle musuh Itu enak sekali guys Emang ya kerjanya si Natali tuh gitu dia ya Ganggu gitu ya kan Nah kayak gini nih Muncul-muncul tapi nyakitin Kayak mantan Uh langsung One hit nice banget Execute kita pointnya Kena banget cuy Natali ya kan Mantan liya Waduh maksa juga Oke sabar dulu guys Lordnya udah muncul sebenernya ya Tapi ini ada musuh di dalam situ tuh kalian lah guys Jadi tanda serunya langsung berubah Jadi warna merah Artinya adalah ada hero musuh Entah siapa disana mungkin Apa kali lianya tadi Apa mungkin si bitrixnya tadi ya Yang pasti kalo udah muncul kayak gitu Kalian hati-hati Lebih-lebih kalo musuh yang di dalam situ tuh ada cow gitu ya kan Silaturahmi langsung kalian guys Ditendang minimal kalian mungkin kan Ya kalo emang gak ditendang mungkin Ya cakep-cakep bentar gitu Eh Natali ya gitu kan Mastiin dulu nih Oh Natali musuh nih Oh baru kita tendang gitu Cuman kalo kayak tadi ya kan Nah kan kebetulan liya tuh ya Udah pasti kalo liya kan gak mungkin kompromi dia dong Dia langsung lempar-lempar itu Jebakan Batman dia ya kan Langsung dia aktifin Ya udah pasti modar kita Nah baru jadi understrike Dan malefic roar Posisinya udah 3 total item damage yang jadi Seharusnya guys ya Kalo kita serang dari belakang kayak gini ya kan Oh sakit banget Dan ini gak cuman berlaku untuk hero musuh Tapi berlaku juga untuk minion Jadi kalo kalian emang mau clear minion Saran gue guys Kalian harus ngadap Ke belakang Sorry Bukan kalian yang ngadap Tapi minionnya harus ngadap belakang ya Jadi Ibaratnya kalian dari belakang tuh ngicil musuhnya Atau minionnya gitu Biar damage-nya sakit Lordnya udah muncul Sekarang di tengah Dan ada Gwynevere yang nyoba speed push guys Di atas Kayaknya sih Nah bener juga masih di atas dia Posisi musuh udah kurang personil sih Udah tinggal 4 Kita pun lagi kurang personal juga ya Cuman Gwynevere nya sendiri di atas nih Mungkin kalo ada yang mau nyiduk Silahkan cuy Gue kayaknya Mau maju Tapi Ya kayak gue bilang tadi Di video Ya kita Gak bisa terlalu jauh guys Nanti keliatan vision gak guna Pasifnya gak jalan Nah ini kayaknya gue bakal nyiduk aja nih Gwynevere yang kebetulan kayaknya Dia masih bisa outplay dong Oke saatnya kita cocok dulu Diam lupa Langsung kena ya Behind ya Di samping dia Jadi gak mesti di belakang Tapi di samping udah bisa Maka tadi criticalnya langsung muncul tuh 1461 Padahal Gue gak ada pake item critical Jadi gara-gara kita nyerangnya dari belakang Sama Dari samping Oke lordnya udah clear Dan Wih Dia udah muncul kawan kitanya Wah tinggal setengah darah pak dia Dan kita pun tinggal setengah darah Gila sakit banget itu Sumpah musuhnya Waduh Ada flameshot tiba-tiba muncul dong Guys ini bisa kita dorong gak sih Kalo emang kita gak bisa mungkin Stay dulu kali Nungguin lordnya Oke ada yang kena itu Aduh Aduh jauh banget sumpah nih Kayaknya kita bisa majuin nih Ngapain pak hanabi Aduh one hit pak Itu hanabinya Bisa gak One hit coy Oke sekalian hancurin aja udah Oh nice Dapet juga Aduh Aduh gila sekalian menyelam ya kan Sekali tegu Dapet dua gitu ya Langsung jebol best Jebol juga itu Si hanabi Jangan lupa cuy Di like Di share komen Dan juga di subscribe Gameplay ya Natali Dan channel GaperMain Jangan lupa cuy Stay tune Di channel GaperMain Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax